Halo semuanya, selamat datang kembali di Mas Digi Tutorial ya oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah video tutorial yaitu bagaimana cara membuat wallpaper bergerak pada layar desktop memputar atau laptop kita seperti yang teman-teman lihat pada tampilan layar berikut ini nah bagaimana cara membuatnya, selengkapnya akan kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini ya oke teman-teman, jadi langsung aja kita mulai tutorialnya ya nah disini kita akan menggunakan aplikasi open source atau gratis ya teman-teman nah caranya disini kalian tinggal buka aja Microsoft Store ya di taskbar pada komputer atau laptop kalian lalu kalian tinggal ketik aja di pencarian, disini namanya itu adalah Lee Valley Wallpaper teman-teman ya yang ini yang pertama kalian pilih nah setelah itu kalian pilih klik install teman-teman ya nah ini kalau sudah terinstall nanti maka akan muncul di tampilan sini di bagian bawah panah ini teman-teman ya nah disini karena saya sudah menginstallnya jadi kita tinggal open aja oke jadi tampilannya seperti ini bisa kalian lihat ya disini sebenarnya kita sudah dikasih beberapa template wallpaper bergerak ya dari aplikasi Lee Valley Wallpaper kalian bisa pilih salah satu di antara ini atau kalian juga bisa menambahkan wallpaper bergerak sendiri sesuai dengan keinginan teman-teman nih nah bagaimana caranya? caranya sebenarnya sangat mudah sekali teman-teman ya disini kita minimize aja dulu aplikasi Lee Valley Wallpapernya kalian tinggal pergi aja ke Google Chrome ya teman-teman disini saya akan menggunakan dari situs Pixabay teman-teman ya kalian login terlebih dahulu lalu kalian tinggal cari aja ini saya buka homenya dari Pixabay ya kalian pilih di bagian video disini terus disini kalian tinggal pilih aja kategori video apa yang akan teman-teman download untuk digunakan sebagai wallpaper bergerak contohnya disini saya pilih anime aja gitu ya contoh aja anime video kayak gini nanti bakal dikasih beberapa tampilan video bergerak ya nah disini kalian bisa pilih yang ini juga nih ini kayak Naruto-Naruto gitu teman-teman ya cuman kalau saya lebih suka yang ini nah lalu kalian tinggal pilih aja atau klik tombol download di bagian pojok kanan atas ini lalu kalian pilih di bagian resolusi yang paling tinggi teman-teman ya disini paling tingginya yaitu 1920x1080 lalu kalian pilih download aja oke sudah terunduh ya nah jika sudah terunduh kalian minimase ini lalu kalian buka lagi aplikasi live value wallpapernya lalu kalian pijat aja atau klik tanda plus di bagian sini teman-teman ya kalian pilih kemudian choose file lalu pilih atau tekan tombol open pilih wallpaper bergerak yang sudah teman-teman download tadi ya lalu pilih open nah nanti akan muncul preview nya seperti ini teman-teman ya jika sudah kalian langsung aja klik OK disini nah nanti maka akan secara otomatis wallpapernya akan muncul atau sudah terpasang pada layar desktop komputer atau laptop kalian seperti ini teman-teman ya nah oke teman-teman sebenarnya tutorial yang saya berikan pada kali ini sudah saya pernah buat tutorialnya ya pada tahun 2021 kemarin ya sebenarnya nah disitu saya menjelaskan bahwa cara membuat wallpaper bergerak disini kita bisa menggunakan video yang kita download dari YouTube nah disini tutorial yang saya buat sini dihapus ya karena melanggar kebijakan dari YouTube karena saya buat tutorial cara mendownload video dari YouTube ya dan itu nggak boleh ya teman-teman dan disini saya akan kasih tau kita bisa tetap menggunakan video dari YouTube dengan menggunakan link tanpa harus mendownload videonya di sumber aslinya teman-teman ya nah caranya bagaimana disini kalian pilih aja ya kemarin sudah saya kasih ya link playlistnya disini kalian tinggal pilih aja macam-macam wallpaper bergeraknya kalau kalian masih ingat disitu thumbnail saya videonya yang ini teman-teman ya nah kalau kalian masih ingat itu di video tutorial sebelumnya saya pakai wallpaper bergerak videonya seperti ini nah ini kita bisa tetap gunakan untuk wallpaper bergerak di layar desktop laptop atau komputer kita caranya bagaimana kalian tinggal buka aja tetap di level wallpapernya sini teman-teman ya kalian tekan tombol plus seperti yang tadi nah disini kita pilih di bagian enter url disini teman-teman ya nah di bagian enter url ini kalian pilih atau salin terlebih dahulu link video yang ada di YouTube ya teman-teman jadi kita gak perlu download lagi videonya kita salin aja linknya ya teman-teman disini tinggal kita pilih aja disini kita buka videonya tadi teman-teman ya lalu kalian pilih bagikan lalu kalian salin linknya yang ini teman-teman nah jika sudah kalian balik lagi ke level wallpapernya disini kalian paste link videonya tadi lalu kalian pilih OK atau tanda panah ini juga bisa nah setelah kalian klik tanda panah tadi disini akan muncul preview videonya dari YouTube ya tadi ya teman-teman ya nah disini kalian bisa bebas buat ngasih title atau judul deskripsi serta authornya teman-teman ya nah setelah kalian dirasa sudah cukup ya nah disini aku random aja default dari video YouTube-nya teman-teman kalau sudah nanti aku langsung aja klik OK nih teman-teman nah disini kalian bisa lihat ya kalau wallpaper bergeraknya yang sudah kita ambil tadi ya dari YouTube link videonya sudah terpasang pada layar desktop, laptop, atau komputer kita nah disini untuk kekurangannya jika kita menggunakan video dari YouTube nanti suara yang ada di dalam video itu akan masuk atau juga ikut muncul di dalam tampilan layar desktop atau wallpaper bergerak ini nah jadi saya sarankan sih mending kalian pakai aja bisa dari situs Pixabay untuk wallpaper bergeraknya atau kalian bisa juga cari di situsnya Freepik teman-teman ya nanti untuk link videonya bakal aku kasih di deskripsi cuma buat kalian yang ingin masih menggunakan video dari YouTube ya saya tidak bisa melarang itu hak kalian ya semua sesuai dengan selera masing-masing so oke teman-teman mungkin sekian dulu tutorial dari saya semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya saya Mas Diki selamat menikmati di video selanjutnya and see you next time selamat menikmati